Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara saudariku para petani cerdas dimanapun anda berada Saya mau cerita ini Ini adalah tempat kami memproduksi pupuk bio organik labek Posisinya itu di Payobasyuang, Kota Payakumbu Berada di pinggir jalan Rangkayo Rasuna Said, Payakumbu Kita bisa lihat petanya, tandanya itu dekat samsat Itu ada samsat Kota Payakumbu, maju sedikit ke sana, sebelah kiri Tidak berapa jauh dari sana Sengaja ini saya tampilkan untuk membuktikan kepada anda semua para petani cerdas Bahwa pupuk bio organik labek itu adalah produksi kami Kenapa ini harus saya sampaikan? Banyak ceritanya, tapi perlu diketahui bahwa labek sebagai pupuk Dia terdaftar di Departemen Pertanian Sebagai merek labek, dia terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Di Dirjen Haki Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor DID2020-013572 Jadi permohonan pendaftarannya sudah kami sampaikan Dengan nomor seperti tersebut tadi Artinya tidak ada satupun orang yang boleh menggunakan merek labek untuk pupuk organik Nah, sebagai produk dia sudah terdaftar Dengan surat keputusan Menteri Pertanian Ini keputusan Menteri loh ya Nomor 001 Dan seterusnya dan seterusnya Dan nomor pendaftarannya adalah 0203-2021-300 Tapi kenapa saya sampaikan itu? Karena Bapak Ibu para petani cerdas dimanapun berada hati-hati Karena beberapa waktu yang lalu terjadi pemalsuan pupuk organik labek ini Tim kami menemukan PBO PBO pupuk bio organik labek palsu Ini sebuah BUMDES Badan usaha milik desa di Marsawa Teluk Kuantak Riau Nah, ini dia Silahkan lihat Ini ditemukan di lapangan di BUMDES Ini dibuka Nah, ini pupuk palsunya Bentuknya seperti pasir Karungnya tidak punya plastik dalam Plastik inner Tidak punya Nah, ini tim saya menemukan Coba kita bandingkan dengan pupuk bio organik labek yang asli Itu Karungnya ada Innernya Di belakang karung ini juga ada sesuatu yang orang lain tidak bisa mencontoh Ini kemarin mungkin dia Si pemalsu Bawa ini karung ke tempat sablon Tolong sablonkan ini kayak gini nih Terus diisi dengan pasir Lalu dijual Nah, ini salah satu korban Ini lihat Dibandingkan Ini dibandingkan pupuk bio organik labek yang asli Berwarna seperti humus hitam seperti itu Nah, itu yang palsu Yang palsu seperti pasir Ya Dan Bapak, ibu, saudara, saudariku semua Tidak hanya di sini Kami juga menemukan di tempat lain Di daerah Teluk Kuantan juga Pupuk kami Pupuk bio organik labek yang dipalcukan Kami temukan lagi tuh Lihat tuh Ya Seperti pasir Hmm Begitu, saudara, saudariku Para pertani Hati-hati Dan tidak hanya di sini ternyata Nanti kita akan lihat Penemuan lain lagi Nah, ini bapak ini Ini Bapak ini Ya, kami dapat lagi ya Bapak ini tuh Dia menunjukkan faktur pembelian pupuknya Ya Kami sudah lihat Mungkin di sini tidak terlalu jelas Dari mana Ini ya Nah Ada orang yang begini ternyata ya Memasukkan produk orang lain Nah Dia menunjukkan itu Nah, ini dia pupuknya Nanti kita lihat Kita sorot Tuh Seperti pasir Ya Seperti pasir Nah, ini pupuk bio organik labek kita Pupuk bio organik labek kita Nah, petani tahu itu Petani tahu mana pupuk yang bagus Mana pupuk yang Tidak bagus sebenarnya Tapi tidak tahu nih Kenapa si bapak mau beli pupuk palsu ini Ya Dan ada satu lagi Ya Ini adalah pupuk organik cair produksi kami Mereknya Takusuke Dan perusahaan yang sama Itu Membuat pupuk yang dimirip-miripkan mereknya Takasuke Takusuke dan Takasuke Nah, Takasuke ini nanti akan kita Akan kita bahas di video lain Sekarang kita fokus Pemarsuan pupuk bio organik labek aja dulu Ya Ini menarik Dan saya sebagai produsen Setelah mendapat kabar ini Langsung berangkat ke Teluk Kuantan Dan saya memang melihat sendiri Melihat sendiri Pupuk palsu itu Pupuk Pupuk yang saya produksi Yang dipasukkan orang itu Ya Nah, saya sebagai produsen Tentu merasa tidak senang Saya ngadu lah Ngadu saya ke Polres Kuantan Siningi Ya, dan Pihak Polres menyarankan Agar saya menyampaikan Menyampaikan Somasi Dan Somasinya sudah saya sampaikan Dan dijawab Tuh Yang saya lingkar Merah Itu adalah Nama perusahaannya Nama perusahaan yang memalsukan Pupuk saya Ya Karena perusahaan itu Sudah menjawab Surat Somasi kita Maka Kasus ini sementara ditutup Ya Dan ini Tidak ada Somasi ini tidak ada Masa keadaan luarsanya Ya Kalau ketemu lagi pemalsuan Di masa yang akan datang Ini akan dituntut secara hukum Nah, pesan saya kepada Para petani cerdas Dimanapun berada Sebagai produsen asli Saya berpesan kepada Bapak Ibu Tani Tetaplah hati-hati Jangan tertipu Untuk kedua kalinya Ya Jangan tertipu Untuk kedua kalinya Demikian saja pesan saya Terima kasih atas perhatiannya Semoga kita bisa ketemu Di video-video selanjutnya Wassalam